Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya masuk abam episode 430 dari wanita usia 27 tahun belum menikah Salam Pak Eras, terima kasih atas khutbah dan ajaran Bapak yang sangat memberkati Hidup saya sangat diubahkan dan saya jadi paham konsep bertuhan Kristen secara benar Tetapi jujur semenjak kenal ajaran Pak Eras, saya jadi stres sama hidup saya Karena ternyata banyak sekali hal yang saya lakukan yang kalau ditinjau dari nilai Kristen Itu berdosa dan mendukakan hati Allah Contoh, saya masih suka ngedumel dalam hati kalau ojek online saya salah jalan Lama jalannya yang membuat saya sadar, saya ini bukan orang yang betul-betul sabar Sabar saya itu situasional Bersyukur Anda bisa mengenali salah Orang yang tidak mengenali salah Itu orang yang tidak pernah bisa diperbaiki Anda sedang dalam proses perbaikan Selamat untuk proses perbaikannya Pak Eras, saya ingin sungguh-sungguh berjuang masuk kerajaan Tuhan Dan punya pertanyaan tentang hari penghakiman Bolehkah saya meminta penjelasan dari Pak Eras Apa yang akan terjadi di hari penghakiman tersebut Terutama untuk orang percaya Kalau tidak salah semua kitab akan dibuka Dan juga kitab kehidupan Apakah ini maksudnya dosa-dosa dan kesalahan saya yang saya lakukan Dari dulu kala Yang saya sudah minta ampun ke Tuhan akan dihakimi Kembali dan dimintakan pertanggung Dimintakan pertanggung jawabannya Lalu Pak, bolehkah saya minta tips dan trik alkitabia untuk mempersiapkan diri Dalam hari penghakiman ini Saya gemetar membayangkan hari penghakiman Dan saya betul-betul mau prepare dari sekarang Jangan sampai nanti disana saya celingak-celinguk dan tidak dikenal Mohon bimbingannya Pak Kitab kehidupan Maksud saya kitab akan dibuka Juga kitab kehidupan Kitab kehidupan Seperti yang kita tahu itu mencantumkan nama-nama orang yang akan diperkenankan masuk dunia yang akan datang Kemungkinan ada kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba Kitab kehidupan itu mencatat orang-orang yang diperkenankan masuk kerajaan surga Menjadi anggota masyarakat dan semua yang boleh masuk surga Sedangkan kitab kehidupan anak domba Itu khusus untuk mereka yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah Yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Itu yang saya pahami Mengenai penghakiman Semua orang dihakimi Kristen atau non-kristen dihakimi Menurut perbuatannya Jadi kalau ada orang Kristen yang jahat Tetap masuk neraka Nah Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10 Semua kita harus menghadap patah pengadilan Kristus Semua harus dihakimi menurut perbuatan Itu jelas baik yang baik baik yang jahat Tentu semua dosa yang kita lakukan telah dihapus Tidak ada lagi catatannya Dan orang-orang yang benar-benar melakukan pertobatan Mengalami perubahan berkodrat ilahi Akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik Bagi orang percaya standarnya harus serupa dengan Yesus Sedangkan untuk orang-orang non umat pilihan Cukup mengasih sama seperti diri sendiri Kalau kita plus mengasih Tuhan Allah dengan sekena pati Jiwa, akal budi, dan kekuatan Semua dosa dihapus Bagi orang percaya yang benar-benar bertobat Tetapi orang Kristen yang kelihatannya bertobat Tetapi terus hidup dalam dosa Dan tidak berusaha keluar dari kebiasaan dosanya itu Itu dosa yang tidak diampuni Dan itu akan masih ada catatannya di sana Sedangkan Anda masih ngedumel Tapi Anda merasa salah Anda minta ampun Tuhan hapus Tidak ada lagi catatan itu Asal Anda berjuang untuk tidak ngedumel lagi Sampai Anda tidak bisa ngedumel Nah itu yang ditargetkan oleh Tuhan Dalam hidup kita Kudus tak bercacat, tak bercelah Bagaimana trik-triknya Supaya kita nanti siap menghadapi pengadilan Tuhan Ya tetaplah ikut Aidi Belajar kebenaran firman Tuhan Doa pribadi Doa bersama Jangan kumpul dengan orang-orang yang Tidak takut akan Allah Walaupun dia Kristen Karena akan menggarami negatif hidup saudara Ya Lalu militanlah Jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat Jangan nonton apa yang tidak perlu ditonton Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Dan tiap hari terus mengalami pertobatan Setiap salah diakui Dan kemudian harus mengubah diri Nah Anda ini orang pintar sebenarnya Cerdas Tapi Anda orang yang agak egois Kalau kepentinganmu terganggu Kamu marah Dan kamu masih mau dilayani Mestinya kamu belajar untuk rela melayani Walaupun tidak dilayani Selamat berjuang Ya Kau masih muda Kau masih punya kesempatan berubah Ya Puji Tuhan Pertanyaan kedua dari pria usia 26 tahun Salam Bapak Eras Saya pemuda Lajang yang menjalin hubungan dengan wanita janda berusia 48 tahun Yang sudah memiliki dua anak yang usianya 20 tahun dan 17 tahun Apakah dalam Kristen menjalin hubungan beda usia Wanita lebih tua itu diperbolehkan Mohon nasihatnya Bapak Terima kasih Bapak Eras Semoga Bapak sehat selalu dan sekeluarga Tuhan Yesus memberkati Rasanya kamu salah pilih Bagaimanapun dengan perbedaan usia yang begini panjang Karena perbedaannya ini 22 tahun ini Ini patut jadi ibu kamu Ya Kalau dikatakan usia tidak membatasi Bisa Tetapi faktanya Dengan usia 26 tahun kamu dan beliau 48 tahun Itu 20 tahun dia sudah jadi nenek-nenek Tapi kamu lagi gagah-gagahnya Maka sebaiknya kamu tidak meneruskan hubungan ini Kamu akan menyusahkan dia suatu hari Mungkin sekarang kamu lagi bernyala-nyala dalam cinta Sehingga kamu tidak peduli usia Tapi kamu harus berpikir logis Kasian wanita ini 20 tahun lagi umurnya hampir 70 tahun Sedangkan kamu baru 46 tahun Hah? Ini kan tidak wajar Ini pun akan dilihat orang tidak wajar Kamu itu dianggap orang yang kejiwanya terganggu 22 tahun perbedaanmu dengan wanita ini loh Ya Sudah saya kira Saran saat nasihat saya Jangan diteruskan hubungan ini Dia jadi sahabat Jadi kakak Jadi ibumu Tapi bukan jadi pacarmu Lalu jadi istrimu Ingat Jangan teruskan Dia juga belum tentu bahagia dengan kamu nanti Pertanyaan ketiga Wanita usia 50 tahun Dari Banjarmasin Salom Bapak mohon penjelasan tentang ayat ini Matius 16 ayat 19 Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga Dalam kurung yang selama ini saya dengar hanya seputar berkat dan mujizat Terima kasih semoga Bapak dan keluarga selalu sehat Diberi kekuatan untuk melayani Selama ini ayat ini memang diartikan Seakan-akan Apa yang kita lakukan menentukan berkat dan mujizat Yang kita imani Yang kita klaim Akan mendatangkan berkat jasmani Akan mendatangkan mujizat Ini tafsiran yang salah Yang benar adalah bahwa pelayanan kita terhadap sesama Itu akan memiliki dampak di kekekalan Itu yang benar Apa yang kita lakukan untuk mengalayani sesama kita Membawa dampak di dalam kekekalan Itu yang benar Ya Ini jawaban saya Pertanyaan keempat dari seorang pria Selamat siang Pester Erastus Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak bersama keluarga Langsung saja ya Pester Saya ingin bertanya kepada Pester mengenai kucing Saya pernah melihat istri dari adik saya Istri dari adik saya jadi adik ipar Tak sengaja melindas kucing yang tidur di bawah ban mobilnya Saat mobilnya diparkir di garasi rumahnya Sehingga menyebabkan kucing itu jadi gepeng dan mati Kucing itu pun dikubur dengan cara diselimuti atau dikavani Dengan kain karena menurutnya seperti itu cara mengubur kucing Jika tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya Yang ingin saya tanyakan ke Pester apakah benar Mengubur kucing harus dengan cara dikavani atau diselimuti Seperti layaknya manusia Ini mitos Kalau suatu hari kita nabrak kucing tanpa kita sengaja Jangan berpikir nanti akan kena laknat, kutuk, atau celaka Jadi celaka benar Ini mitos Kalau kucing mati diselimuti Sebaiknya dimasukkan plastik Supaya tidak menjadi bau Itu masalahnya Bukan supaya kita menghormati kucing lah Kucing gak punya roh Kucing bukan dewa Bukan juga anak dewa Jangan terpengaruhi oleh pola pikir sesat masyarakat yang sangat mitos Terutama orang timur ini Saya juga dulu percaya seperti itu Namun belakang ini saya anggap itu mitos Benar Saya sudah beritahu kepada suaminya Yang juga adik saya bahwa hal itu hanya mitos saja Adik saya katolik tapi masih percaya hal mistis seperti itu Bagaimana menurut pandangan pastor mengenai hal ini Apakah itu wajar? Tidak wajar menurut firman Tuhan atau Alkitab Tapi menurut dunia Pasti tentu dianggap wajar Kalau adik anda katolik Ini juga jangan diartikan bahwa semua orang katolik berpikir begitu Tidak ya Tidak sedikit juga orang-orang protestan masih berpikir mistis seperti itu Jadi jangan ikut-ikut pandangan masyarakat yang mitos Oke Pertanyaan kelima Ini dari Palangka Raya Anggota Jemaat Gerija Kristen Ekumeni GKE ya Gerija Kristen Evangelis Saya ingat saya itu Saya mau bertanya begini Dapatkah dikatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga dari kuburnya Sebagai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Dengan alasan kedatangan pertama ke bumi Dan dalam peristiwa natal menjelang dia Menyerahkan nyawanya di kayu salib Dia berkata kepada seorang penyamun bahwa saat ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus Selanjutnya pada hari ketiga dari kematiannya dia turun kedua kali ke bumi untuk bersatu dengan tubuhnya Maka pada akhir zaman dia datang ketiga kali menjemput orang percaya Demikian Pak Erastus atas perkenanannya memberi tanggapan salam sehat Kedatangan Tuhan pertama itu adalah Kedatangan Tuhan pertama adalah kelahirannya Bisa kematian dan dia naik ke surga Kalau pada hari ketiga dia bangkit Anda mengatakan dia turun ke bumi untuk bersatu dengan tubuhnya Ini salah Karena pada waktu dia mau dipegang oleh muridnya Dia berkata Jangan pegangi aku karena aku belum menghadap Bapak Berarti belum ke surga Anda tidak bisa berkata hari ketiga dia turun ke tubuhnya Justru waktu dia meninggal Atau mati dia turun ke kerajaan maut Bukan ke surga Alkitab mengatakan begitu Dan ketika dia mau dipegang oleh Oleh perempuan Muridnya Atau orang-orang yang selama ini melayani Selama itu melayani Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata Jangan pegang aku karena aku belum menghadap Bapak Ya Itu jelas Ya Oke Oke Sekarang saya tanya lagi Saya mulai lagi Pertanyaan yang berikut Dari pria usia 44 tahun Salom Pak Pendeta Erastus Sabtono Mohon izin bertanya Pak Kalau sudah aktif melayani Lalu menikah dengan Buddha Diberkati diwihara Bagaimana mengenai keselamatan dan imannya Apakah itu sama dengan mempermainkan Tuhan Dan apakah dia diselamatkan Dan dia berkata dia tidak berubah iman Hanya diberkati pernikahan saja Bagaimana menurut Bapak Erastus Tentang keimanan dan rumah tangga yang beda agama Yang pertama jelas Dia menikah dengan orang yang tidak seiman Itu ketidaksetiaan kepada Tuhan Ya Tetapi bukan berarti orang ini pasti masuk neraka Karena perjalanan hidupnya belum selesai Kalau dia sadar Dia bertobat Dia minta ampun Tuhan mengampuni Dia bisa berbalik kepada Tuhan Dan bukan tidak mungkin Dia juga bisa menyelamatkan istrinya Bagaimana dengan rumah tangga yang beda agama Tuhan tidak menghendaki Allah menghendaki agar Orang percaya menikah dengan orang seiman Dan itu mutlak Tidak bisa ditawar Amin Pertanyaan berikut dari ibu rumah tangga Usia 35 tahun Suami 38 tahun Punya dua anak Yang besar sudah TK Salam Pak Pendeta Erastus yang dikasih Tuhan Saya sangat terberkati Semenjak mendengarkan Kutbah-kutbah Bapak Mohon doa dan nasihatnya Pak Saya memiliki suami yang dibilang jauh mempunyai rasa tanggung jawab Kepada keluarga Beliau sering sekali membuat saya sedih Bahkan orang tuanya pun sudah banyak tahu Lagi bagaimana Sudah tidak tahu lagi bagaimana Supaya suami ini mau menjadi Kepala keluarga yang tanggung jawab Singkat cerita Suami saya memiliki sifat Pemalas Tidur terus Seakan dia tidak berpikir Bahwa anak-anak butuh makan Butuh sekolah Suami saya kerja di saat dia mau saja Dan hanya memberi uang sesuka hatinya Tidak tentu Karena suami hanya kerja serabutan saja Kadang hanya 5 ribu Atau Jika dia memberi 50 ribu itu sudah untuk 3 hari Bahkan bisa minggu depan dia kasih lagi seadanya dia saja Dulu dia pernah terikat narkotika Tapi dengan sabar saya dan keluarga Mendoakan suami supaya bisa lepas dari narkoba Dan terbukti sampai saat ini Suami tidak pernah lagi menggunakan narkoba Dan semoga sampai seterusnya Suami saya jauh dari narkoba Tapi yang saya sesali setiap hari Suami selalu saja berkata kasar kepada saya Saya sering menangis Merasa tidak dihargai Tapi setiap saya nasihatkan Supaya mulut dipakai untuk berkat Kata bagus Tapi suami selalu mengabaikan Ini ibu usia 35 tahun ya Kami saat ini masih menumpang di rumah mertua saja Jadi biaya makan kami masih diberi oleh mertua saya Tapi saya tidak ingin hati masih merepotkan mertua Sedangkan suami saya merasa hidupnya tidak ada beban apapun Sering jika saya marah Saya selalu berucap kepada suami Minta cerai atau bilang kepada dia Kalau hidup kamu tidak ada arti Hanya tidur Hanya tahu tidur dan makan Ke gereja dan berdoa pun tidak mau Lalu apa artinya hidupmu? Ini kata si ibu Kalau begitu terus lebih baik kamu mati dan tidur di peti Supaya tidak ada yang ganggu kamu Saya tahu kalimat saya salah dan saya berdoa Tapi saya tidak tahan pak Selalu melihat suami cuma makan dan tidur saja Jika dia perlu uang Dia selalu meminta kepada orang tuanya Tapi tidak pernah memberi apapun kepada orang tuanya sampai saat ini Mohon nasihatnya pak bagaimana cara menghadapi suami yang seperti ini Yang pertama kamu salah pilih jodoh Kamu menikah dengan orang yang pernah kena narkoba dan belum benar-benar sembuh Oke dia tidak mengkonsumsi narkoba lagi Tetapi pola hidup dan mungkin juga saraf-sarafnya Sudah rusak oleh karena edik narkoba tersebut Dan pada waktu kamu menikah Kamu sendiri sebenarnya waktu itu sudah pengen jodoh Sudah sangat ingin punya teman hidup Sehingga kamu tidak selektif Saya percaya waktu kamu tidak memilih dia Tuhan sudah bicara kepada kamu Jangan menikah dengan pria ini Tapi kamu keras kepala Kamu sudah gelap mata Karena kamu sudah sangat ingin menikah Dan sekarang kamu sudah menikah Saya nasihati kamu bertanggung jawab Tetap hidup dengan mertua Tidak apa-apa Karena mertuamu juga yang turut Ambil bagian dalam kerusakan Daripada anak ini Sekarang yang kamu lakukan Kamu tenang saja Yang penting kamu bisa membesarkan Anakmu ini Dua anakmu ini Dan saya melihat mertuamu Cukup baik Mau bertanggung jawab Tidak usah malu kamu makan dari mertua Karena memang suamimu itu Tidak bisa cari makan Suamimu itu sudah rusak Itu wak pria yang sudah Tidak utuh jiwanya Dan untuk menjadi utuh itu Perlu waktu panjang Dan kamu siap-siap Kalau dia tidak pernah jadi utuh Karena kerusakan masa lalunya Yang penting kamunya utuh Kamu berkemas-kemas ke surga Mendengarkan firman yang saya sampaikan Di Truth ID Berdoa pribadi Doa bersama dengan saya Supaya kamu Dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan Gagal berumah tangga Gagal kehidupan secara umum Seperti yang orang lain miliki Tidak masalah Tapi kamu tidak gagal Masuk kerajaan surga Saya sarankan kamu Jangan ngomel-ngomel lagi Diam saja Biar Tuhan yang akan Menggarap dia Dan jangan lagi Nuntut mau cerai Ya Itu menyakitkan hati Mertuamu juga Dan kamu jahat Kalau begitu Mertuamu masih Mau hidup bersama Dengan cucu-cucunya Beberapa hari ini Kemaren Kemaren Ya kemarin Atau dua hari yang lalu Saya bicara-bicara Mengenai seseorang Teman lama saya Waktu saya masih remaja Pemuda Dia menikah dengan orang kaya Tapi anaknya Lari Nikah dengan perempuan lain Sudah dua kali Kalau tidak salah Tetapi Istri ini Ini Dulu teman di gereja Masih tinggal dengan Mertuanya Mertuanya sayang dia Dan anaknya Bahkan Mempercayakan usahanya Kepada Menantu yang Sudah dicerai Oleh Suaminya Atau oleh Anak dari keluarga itu Ini Si perempuan ini Saya ingat saya dulu Cukup rohani Cukup rohani Dia menikah Dengan anak orang kaya Tapi anak orang kaya Ini memang Sudah biasa Hidup tidak bertanggung jawab Seperti suamimu Nikah Nikah lagi Sekarang balik ke rumah Gimana Ya tetap saja Seperti teman Walaupun Cerai secara hukum Nah kamu Belum cerai secara hukum Dan jangan Tetaplah disitu Carilah Tuhan Ya Jangan Bercerai Demi anak-anak Dan jaga Perasaan mertua Kalau kamu bilang Berat pak Memang berat Tetapi kamu dipersiapkan Mewarisi kerajaan Allah Ya Itu nasihat saya Saya tahu kamu berat Tuhan akan memberi kekuatan Oke Dari Pria Usia 58 tahun Pecinta suara kebenaran Anggota GSKI Salum Saya mau bertanya Pada titik kedewasaan tertentu Tidak meminta Apa-apa lagi Tapi Dalam puru maaf Mengapa doa pak Eras Minta lindungilah kami Dari niat dua orang Niat-niat orang jahat Bukankah pak Eras berkutbah Kita pasti dilindungi Karena kita anak Atau huyos Tanpa diminta Kalau kita mengasihi Tuhan Maka kita pasti dilindungi Allah Sepertinya pak Eras takut Tidak dilindungi Mohon jawabannya ya pak Eras Atas perhatian Dan jawabnya Saya ucapkan terima kasih Mesti teliti Mendengar doa Kutbah saya Kita itu Makin tua Makin dewasa orang ini Tidak minta apa-apa Tentu untuk diri kita sendiri Tetapi permintaan kita Harus sesuai dengan Kegenda Allah Ya Dan itu mesti untuk kemuliaan Tuhan Bukan kepuasan diri Ingat Tidak minta apa-apa Artinya tidak minta Untuk kepuasan diri kita Tentu yang kita minta Untuk apa yang Allah kehendaki Maka firman Tuhan berkata Mintalah apa yang Kusediakan kepadamu Artinya yang Sesuai kehendak Allah Satu Yang kedua Ingat saya selalu berkata Yang pertama dari kuasa gelap Lindungi aku Karena kuasa gelap melampaui kekuatan kita Dua Lindungi aku dari diriku sendiri Karena hanya roh kudus yang bisa memimpin kita Tanpa roh kudus kita tidak bisa Tiga Lindungi aku dari pengaruh jahat dunia Ini pun kalau bukan karena roh kudus kita tidak bisa Yang keempat Lindungi aku dari bencana malapetaka Yang tidak mendewasakan aku Jadi buat aku mengerti Kalau aku menghadapi semua keadaan ini Lindungi aku supaya aku tidak bersungut-sungut Marah dan bereaksi salah Bimbing aku Yang kelima Ini harus diperhatikan Lindungi aku dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadaku Karena aku tidak akan membalas dendam Itu kalimat sering saya ucapkan Walaupun tidak selalu Tapi sering Karena kita tidak membalas dendam Kita tidak peduli sebenarnya Orang mau jahati kita apa Kita tidak akan bisa disakiti Karena Tuhan Lindungi kita Masalahnya Kita Membereaksi Salah tidak Makanya sering saya katakan Karena kita tidak balas dendam Karena kita diajar Dia melindungi aku Supaya kejahatan orang terhadap aku Jangan menjadi Keadaan dimana aku berdosa kepadamu Nah ini mesti dijelaskan Ya Saya juga minta kesembuhan mujizat untuk orang-orang sakit loh sodara Bukan tidak minta apa-apa Maksudnya untuk diri sendiri Untuk kepuasan diri sendiri Yang tidak boleh Dan itu otomatis tidak pernah kita akan minta lagi sodara Ya Ini satu pertanyaan yang luar biasa ya Jadi cukup ya sampai disini Kita akan bertemu di episode yang akan datang Tuhan memberkati Salah kerasi Terima kasih 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 Terima kasih.